Halo, selamat sore teman-teman semua Kembali lagi bersama saya, Rencu Acha Di acara Warpresent Chat Untuk 100% Manusia Film Festival 2023 Kali ini kita akan ngobrol dengan Sutradara Film Pendek Yang mana dua film pendeknya itu Ditayangkan di festival tahun ini Kita akan undang Kin Teguh Yang dua filmnya itu Yang dua filmnya itu ditayangkan di 100% Homemade Oke, ini mohon maaf saya kok Kalau misalnya ternyata agak berisik Oke, kita undang Kin sekarang ya Hai Gin Sementara kita lihat Ya, teman-teman yang sudah mulai Berdatangan Kita lihat apakah Halo, halo Oke Gin, aku sudah mengirimkan Undangan para dirimu Sebentar Bisa gak Gin? Oke, coba Go live with Kin Teguh Oke Ya, sambil menunggu Gin Kita Mungkin teman-teman yang ada di Jakarta Di Jogja, di Bekasi Bisa cek jadwal di 100%manusia.com Atau juga di Instagram juga Di 100%manusia Juga di Twitter Maaf, di Space Kita masih ada film-film menarik yang Ditayangkan di hari ini Dan juga sampai dengan tanggal 8 Oktober Kita Masih menunggu Gin Jadi, oke Kita menunggu Gin Gak bisa meminta permintaan Gimana, gimana Gimana Gin, aku gak bisa meminta permintaan Langsung Coba, aku coba lagi ya Invite Gin Oke Gin Tolong cek Akhirnya bisa Hai Halo Aku bisa meminta Untuk memocok Iya Nah Gin, ini Aku gak tau kenapa ya Dari IG Live Yang dulu pernah aku ini juga Aku tuh gak bisa ngeliat orangnya Aku gak bisa ngeliat kamu Tapi kamu bisa ngeliat Aku Aku Bisa, bisa liat Karen Ya wis Bisa, bisa Tapi dengar suara aku kan ya Dengeran Oke, sebentar Oke Jadi Jadi Kita Kita Akan ngobrol dengan Gin Yang dua filmnya Kita putar Di Kompilasi 4% Homemade Gin, apa kabar Gin? Lagi dimana sekarang? Aku lagi di Lagi di Empire Habis Lonton Lonton Kamu gak mampir-mampir Eh diantar di Jogja dong kamu dong Apa dimana? Iya Masih di Magelang Aku di Magelang Cuman aku Bulat-balik Ke Jogja sih Beberapa Kalau memang Nah bisa mampir tuh Ke Lip Jogja tuh Iya Sementara 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 Aku itu Boleh Sementara Aku tak Sambil nutup pintu Sementara Oke Sip Iya Oke Gin Cerita dong sedikit Tentang latar pembuatan Dua filmmu Kan kamu Itu dua film itu Bikinnya Jaraknya berapa lama tuh Maksudnya Kan biasanya kan Kalau Filmmaker gitu kan Bikin film Ya memang ada yang Produk-produk sekali Tapi ada juga yang Biasanya berjarak dulu nih Gitu Cerita dong Ini Serba-serba Tentang kedua filmmu itu Oke Kenalin sebenarnya Sebelumnya Aku Gin Sudah darahnya Degung Lebah Sama Ibu Rasari Yang diputar di 100% manusia Film festival Terima kasih Sudah mau Mengundang saya Disini Oke Untuk cerita Soal dua film itu Sebetulnya Jaraknya lumayan jauh ya Untuk Ibu Rasari Itu aku Bikin sama teman-teman Tahun 2021 Itu dapat Pendanaan Dari Kemendikbud Kemudian Yang Degung Lebah itu Di tahun 2023 Tahun ini Produksinya Cuman Pre-productionnya tuh Dari 2022 Ketika memenangkan First winner Di Europe Onscreen Gitu Gitu Jadi Kalau Dibilang jarak Produksinya tuh Dua tahun 2021 Sama 2022 Eh 2023 Dua tahun ya Kalau 2021 Masih dalam Masa pandemi Berarti ya Iya Yang Ibu Rasari Itu Dalam masa pandemi Itu juga Kenapa ceritanya Juga tentang pandemi Kemudian Produksinya juga Itu pas Panas-panasnya pandemi Jadi di Jogja itu Kami mengalami Beberapa kendala yang cukup Signifikan terkait Administrasi Kemudian Protokol kesehatan Dan Jgala macem Jadi itu juga Produksi pertama Itu yang dibiayai Oleh Pihak lain Dan didanai Full Itu full funded Jadi kayak Itu tekanannya Bener-bener Berlipat-lipat Jadi ya Lumayan belajar banyak Dari produksi Ibu Rasari Tahun 2021 Bedanya apa Maksudnya Dengan ketika Produksi sendiri Dengan biaya sendiri Dan kemudian Dengan Pendanaan dari Pihak lain Sebelumnya Kan aku Sebelum Ibu Rasari Itu aku bikin Film pada pertama Aku yang fiksi Itu yang Judulnya Telur Ceprok Itu dulu Maju ke Europe On Screen Seharusnya Pitching Cuman malah filmnya Udah jadi Jadi seharusnya Pitching cuman Filmnya udah jadi Yaudah gitu Akhirnya Itu pake dana sendiri Dan lumayan Apa ya namanya Perbedaannya itu Memang Tidak terkontrol Tidak ada yang mengawasi Maksudnya Tidak ada yang Memberi Batasan-batasan Tapi justru juga Menjadi Kelemahan Untuk film yang bikin sendiri Karena kesannya tuh Semuanya Semau-mau Kita sendiri Itu sebenarnya Tidak baik juga Kalau yang Pendanaan ini Dikontrol Cuman itu juga Tetap Apa namanya Tetap ada Kebebasan Buat kami Jadi sebenarnya Kalau ditanya Perbedaannya Lebih ke Kontrol diri aja Ketika memproduksi Kalau kamu mau Memproduksinya Model apa Kalau memang Tipikal orang yang Bisa mengontrol diri Ya Apa namanya Produksi sendiri Boleh Tapi kalau Gak bisa Sebaiknya memang Ada pihak lain Yang mengawasi Produksi kita Karena hasilnya Akan lebih maksimal Menurutku Karena tidak Berputar dengan Pikiran kita sendiri Kalau Dengan Pihak lain Kan Ada yang membantu Bahkan ketika Setak gitu Kita akan dibantu Untuk mengurai Apa namanya Hal yang Tidak bisa kita Pecahkan masalahnya Nah itu yang Menurut aku Perbedaan cukup Signifikan adalah Ada orang yang membantu Ketika kita Tidak tahu Harus berbuat apa Di produsi film kita sendiri Ah oke oke Iya sih ya Bantuan ketika Stuck itu Emang perlu banget sih ya Ya Finansial dan Oke ya Jadi secara material Dan imaterial Jadi bantuannya Itu ya Oke Mungkin sebelum Aku mau nanya Kita di imaterial Dan material Mungkin kita ngobrol Tengang filmnya dulu kali ya Ini kan kita Yang kulihat Dua film Gin ini Tentang Ya memang Sangat Cocok dengan Tema 100% manusia Gitu Yang memang Apa ya Ngomongin tentang Kemanusiaan Dan juga Ya tentang manusia Kemanusiaan Dan ini Apa ya Ada Apa Kayak Nilai-nilai Human Apa Sorry Human rights-nya juga Gitu Yang disitu Gitu Aku mau nanya Ke Gin Apakah Memang Ada Niatan Maksudnya Ini kan Film penuh Ada cerita Ketika Seseorang bercerita Itu Ada keresahan Atau Cerita Cerita disampaikan Itu berawal dari Sebuah keresahan Tentang sesuatu Gitu kan Nah Kalau kamu itu Mungkin Boleh cerita Awalnya Punya ide Untuk dua itu Dua-dua cerita yang berbeda Ini Gimana tuh Mungkin bisa ceritakan Gini bisa ceritakan sedikit Misalnya Kan tadi Ibu Ibu Orasare Dengan Denggubah Jadi Ibu Orasare itu Mungkin Tadi Apa Bagaimana Terus Denggubah Bagaimana Oke Sebenarnya Kalau Dibilang Apa namanya Bagaimana cerita itu Keresahan apa Yang itu Sebenarnya Keresahannya simple Aku tuh Tipikal Orang yang Tidak bisa Membuat Sesuatu Yang terlalu jauh Dari diriku Aku selalu Menempatkan bahwa Keresahan itu Harus dekat dengan diriku Dan kebetulan Ibu Orasare itu Keresahan yang dekat banget Dan aku pengen Ungkapin Aku Hidup Sebesar ini Sebesar ini Sejauh ini Karena peran orang tua Terutama ibu Jadi aku Cuman pengen Keresahanku Cuman pengen Apa ya Yang bisa Mewakili Rasa Cintaku Sama ibu Makanya Kemudian aku Mencoba Untuk mencari Satu hal Yang Bisa mewakili Keresahanku itu Tapi bisa juga Mengungkapkan Terima kasih Sama ibu Makanya ada ibu Rasare itu Sebenarnya adalah Cuilan masa kecilku Yang Waktu kecil itu Aku ngelihat ibu itu Gak pernah tidur rasanya Karena ibu bukan Jualan Jualan gorengan Gitu lah pokoknya Jadi Aku tuh Kalau bangun tidur Ibu udah bangun Kalau aku mau tidur Ibu belum tidur Jadi Sebenarnya ibu ku tidur Cuman aku tidak tahu aja Ibu ku tidur Karena Aku bangun Di saat yang tidak tepat Misalnya Aku tengah malam Bangun Ibu ku lagi Mempersiapkan Masakan yang mau dijual Jadi Itu kerasaan yang Aku pikir Itu sebenarnya Yang bertahun-tahun Aku bertanya Ibu itu pernah tidur gak sih Itu aku banyakkan juga Dan ibuku cuman ketawa Waktu itu Dan waktu itu Aku masih 4 SD atau 3 SD Aku lupa Jadi itu yang Membuatku ngerasa bahwa Itu kerasaannya aku bawa Sampai sekarang Sampai Sampai kemudian Ibu rasa hari muncul Kemudian Karena kerasanku itu Tidak bisa langsung Aku wujudkan Dalam Bentuk yang Belum ketemu bentuknya Tahun 2019 Itu aku Melahirkan Buku anak Yang Kerasanku itu Dapat buku anaknya dulu Aku tidak pernah menyangka Akan jadi film pendek Sampai kemudian Ketemu Intan Intan itu baca Buku Ibu Rasali Dan ngomong Ini harus dibikin film Gimana caranya Ikut apa Rencananya mau diikutin Ke sebuah Pendanaan Cuma ternyata Malah duluan kompro Yaudah ini aja mas Kita itu Satu hari menjelang deadline Dan akhirnya Ibu Rasali Yang buku itu Intan bilang Itu aja yang diajuin Ke Apa namanya Pendanaan kompro Dan Alhamdulillah Sampai sejauh ini Kalau yang Dunglebah Sama Semirip Itu kerasanku juga Lalu kecil juga Itu Masa kecilku Sebenarnya Dulu aku Apa namanya Memang tidak bisa Ngomong sejelas ini Kemudian Apa namanya Aku tuh gak tau Tiba-tiba Kok bisa Setidaknya Tidak Tidak begitu Parah lah Sekarang gitu Aku Memikirkan prosesnya Kemudian aku teringat bahwa Oh iya Aku dulu ngaji Dan Poses itulah Yang kemudian Apa namanya Kayak Dulu tuh aku Satu-satunya anak Yang Apa namanya Kalau ngaji Kayak terpresur Karena setiap Ya Kayak di film Si Kayak Jangan sampai Salah Baca ya Kalau Salah baca Kamu dosa Kalau dosa Masuk neraka Karena salah artinya Gitu Masihnya Kan itu Kayak ketakutan Anak kecil Ustadznya Gak sadar Ngomong kayak gitu Cuman Si akunya Tuh kayak Sensitive ya Namanya kan Anak Anak Lai Bebel Pasti punya Rasa sensitif Dan aku Kayak Menanamkan itu Dan aku ketakutan Malah justru Itu yang membuatku Untuk bisa ngomong Dengan jelas Karena takut Salah baca Salah dosa Itu aja sih Sebenarnya Sambil itu Dan itu Tertanam juga Lama Dan Aku bikin Bukunya dulu Karena gak tau Bentuknya apa Bukunya ada Itu juga Kemen Digbud Yang bikin Itu Dengung Lebah Itu novella Dari aku lahir Sampai kemudian Aku Sampai Apa namanya Sampai apa ya Aku lupa Sampai ke SMP Kalau gak salah Itu pokoknya Terus Cerilang itu Yang juga Lagi-lagi Aku ngomongin sama Intan Intan produserku itu Sama penulis Terus Intan tuh nangkep Sesuatu yang Ini bisa dibikin yang Apa namanya Seru gitu Seru dalam Dibalik itu ya Dibalik kepedihan Jadi kayak Ini bisa nih Akhirnya Muncullah Ide Film ini Jadi Tapi Menariknya adalah Dua media Baik buku anak Maupun Film pendek Itu selalu Intan tuh Ngasih insight Harus berbeda Itu yang aku suka Ketika Memproduksi Jadi mau Mau dibikin film panjang pun Nantinya misalkan Itu akan mencari Bentuk yang beda-beda lagi Jadi aku sukanya adalah Tidak melulu Film pendekku Yang aku produksi Dari sebuah buku Misalnya Kemudian hanya Memindahkan aja Tapi kami Memproses itu juga Apa yang bisa kita tawarkan Dalam bentuk yang baru ini Terutama film Jadi itu sih kak Kok jadi kemana-mana Jawabannya Jadi ya sih Gak apa-apa Tapi menarik sih Karena Ternyata ini ya Sebelum Ini kan tadi Lagi tadi ya Tentang masalah Cerita Storytelling gitu kan Bercerita Kamu sebelum Bercerita Luat film Kamu berceritanya Luat buku dulu ya Luat tulisan dulu ya Sebenarnya Lebih ke ini sih kak Lebih ke Aku tuh Mekir bahwa Hal yang paling bisa Aku lakukan dalam Waktu cepat tuh Nulis dulu gitu Dan yang bisa Memungkinkan tuh Buku Dan ada hal Yang bisa aku ceritakan Di buku Bentuknya buku Ada hal yang Tidak bisa aku ceritakan Di buku Tapi hanya bisa Divisualkan Jadi dua hal ini tuh Kayak Kebetulan aja Kalau dibilang kebetulan Ya kebetulan Sebenarnya tuh Prosesnya tuh Tidak Tidak sekebetulan itu Karena memang Ibu Rangsa Memang harus buku dulu Sama dengan Dung Lebah Harus buku dulu Jadi kayak Memang kebetulan aja Dua ini Dan kebetulan lagi Film panjangnya Nanti juga Dari buku dulu Ini kayak Ini kenapa ya Tapi lagi-lagi Selalu berbeda Karena memang Ada hal yang bisa Diceritakan di buku Ada hal yang harus Divisualkan Itu si intinya Berarti ini Maksudnya Memang secara Cara percerita Juga beda sih ya Kalau film Tentunya lebih visual Dan tentunya Kalau buku kan Narasinya juga Cara narasinya Juga beda sih Tapi Apakah Film pendek Ini film pendek Kita ngomong film pendek dulu ya Tadi lucu juga Kamu udah ada Film panjang Yang sedang dikerjakan Oke tapi nanti Film pendek dulu Apa namanya Film pendeknya itu Apakah Pakemnya sama dengan bukunya Atau Ya emang Apa kayak Lebih ke Based on Bukunya gitu Berdasarkan bukunya aja Akhirnya jadi Adaptasi gitu Jadi bukan yang Tenggul dia Jadi Adaptasi tuh kayak Di adaptasi Bener-bener yang jauh Bisa dibilang jauh sih Yang Tenggul Lebai itu Lumayan jauh sih Tapi Intinya sama Cuman Jadi Cuman Inspire malahan Kalau yang Apa namanya Yang Dung Lebah Terinspirasi dari Kejadian di buku Kalau yang Ibu Ransari memang Adaptasi Jadi ada beberapa hal Yang dipertahankan Ada yang enggak Tapi kalau Dung Lebah Itu inspirasi Terinspirasi Jadi Selalu Ada berbeda Gitu lah Pokoknya I see I see Oke oke Nah kalau Apa namanya Sorry Gini kamu Aku Kedengeran Latar belakang aku Enggak sih Mau nanya aja Enggak sih Enggak Kedengeran Enggak sih Enggak ya oke Enggak kalau iya aku akan Lipir Oke Kemudian kan dua film pendek nih Nah sekarang Dua film pendek ini Pas produksi Apa nih Yang ada Memori-memori Yang diingat Tentang dua produksi ini Tapi tadi kamu menyebutkan Produsermu Intan ya Berarti produsernya sama nih Sama Dan penulisnya juga sama kan Kalau yang Dung Lebah Intan Murni yang nulis Kalau yang Ibu Rasari Kita berdua yang nulis Ah oke oke Emang udah cocok sih ya Iya Oke Iya Oke Nah silahkan Tadi kan pertanyaanku adalah Apa ya Hal-hal memorable yang Ini Yang bisa kamu ceritakan Dari dua Film tadi ketika produksi Apa ya Karena kan Aku tuh berangkat dari Orang yang bukan orang film gitu ya Jadi aku hanya Bisa bercerita Kemudian ketemu sama Intan dan teman-teman Dan yang mereka tuh Sudah beberapa kali Lebih profesional dari aku gitu Dan Memorable-nya adalah Bagaimana aku beradaptasi dengan mereka gitu Terutama di Ibu Rasari gitu ya Yang sebelumnya Kalau di film sebelumnya itu Aku Bekerja Kayak Sesuai dengan apa Yang aku tahu Kalau dari Ibu Rasari Ada pengawasan yang profesional Bahkan dari kementikut Sehingga Ada beberapa hal yang prosedural Yang sangat Teknikal Yang aku Apa namanya Bisa pelajari Dan adaptasi gitu Berat banget Karena harus berhadapan dengan orang-orang yang Tidak mungkin Selalu sejalan gitu Itu yang Apa namanya Yang paling Kerasa Apa namanya Memorable-nya tuh Kayak Kita menahan Sesuatu dari diri kita Untuk tidak dikeluarkan Untuk mencapai hal yang Kebaikan dari film Yang kita produksi Jadi Untuk kebaikan bersama Dan aku sebenarnya Tipikal orang yang kayak gitu Seumpungnya Walaupun Susah juga untuk Apa namanya Menekan egoku Karena aku lumayan Awal-awal tuh lumayan yang sangat Aku maunya gini Kayak gitu Cuman Pada akhirnya Aku harus belajar untuk Menekan itu semua Sehingga Malah justru menemukan Uniknya Kalau aku Terus egois Aku tidak akan bisa Menemukan hal baru Tapi ketika aku Membuka diri Justru malah menemukan hal yang Surprise link Kayak wah ternyata ini Seru ya dibuat kayak gini Atau Eh ternyata kayak gini Asik ya Jadi Justru Pikiran terbuka aku Ini yang membukakan Film-film ini Menjadi bentuk yang Seperti sekarang ini Kalau dibilang gini Aku tuh Sangat yang Banyak yang penasaran Kayak Skenarinya kayak apa sih Beberapa orang yang baca Kayak kok Berbeda ya Ya itu dia Aku tuh selalu Tidak mungkin Exactly Same dengan Apa namanya Yang tertulis gitu Misalkan Ibu Rasare Skenarionya Segala macam Selalu berubah Dan berubah juga kayak gitu Itu ya justru proses yang aku Senang Bukannya aku kemudian Tidak punya Apa nih Tidak punya Visi misi jelas Untuk aku ceritakan di awal Enggak Lebih ke justru Aku Produksinya tuh Sistemnya ternyata Menyenangkan kayak gini ya Menemukan hal-hal Karena Mau bagaimanapun Film itu Tidak akan berhenti Berproses Sampai kemudian Final Apa namanya Final cut misalnya Atau sampai ke Lock gitu Sampai kemudian Oke ini premiere Menurutku masih bisa Diutak-atik sih kak Jadi itu sih Sama Memorablenya adalah Sama-sama film anak Aku harus ngomong sama Anak-anak Menjadi anak-anak Supaya film ini juga Aku gak tau Apakah ini Film Semoga bisa menjadi film Yang tidak hanya Kebetulan dimainkan oleh Anak-anak Tapi memang film Yang bisa dinikmati oleh Anak-anak Semoga Banyak ya Oke Gak apa-apa dong Kan memang Tiap orang kan Apa ya Kita di visi-visi ya Visi-visi ketika Bikin sebuah karya Kan beda-beda Gitu Makanya justru itu Kenapa kita Mengadakan Acara ngobrol-ngobrol Seperti ini Supaya Para penonton disana Bisa Apa ya Karena kamu gak Bisa ketemu langsung Dengan mereka Bisa Semacam Menjembatanilah Gitu Apa yang Pengen kamu ceritakan Dan mungkin mereka juga Ada pertanyaan kali Gitu Jadi Mungkin dari sini Bisa sedikit terjawab Pertanyaannya Teman-teman Kalau ingin bertanya Silahkan ya Langsung ke chat Nanti saya Bacakan Oke Aku tadi mau nanya Apa ya Tadi itu Kamu Oh ya Katanya tadi Kamu cerita Latar belakangmu Bukan film Nah Kenapa kemudian Memutuskan Untuk membuat film Kan beda banget tuh Dengan Buang buat buku Cara nulis skripnya Beda gitu kan Silahkan Agak boleh putus tadi Maaf Yang kenapa tadi Terakhir Halo Pertanyaannya Ya halo Agak boleh putus Kenapa Kenapa Memutuskan Bercerita Lewat film Kenapa Memutuskan membuat film Karena kan beda Dengan cara Bercerita Dengan buku kan Kenapa Memutuskan Ya Bercerita Halat film Semua dimulai Ketika Apa namanya Nonton film Bioskop Di tahun 2000 2000 Itu aku Kayak Aku tuh Typical yang sangat Suka nonton film Dulu Aku sangat Embes dan Kayak mikir Bisa gak sih Seorang Gin yang tinggal Di kota kecil Tidak punya Latarberakan film Cuman Bermodalkan Sinal film Bikin film Itu gara-gara Adap dengan Cinta Cuman Awalnya Kenapa Aku harus Bikin film Kemudian Aku nonton Film-film Yang menurutku Kok bisa ya Film itu Beragam Akhirnya Aku nonton Film yang lain Yang membuat Kok bisa ya Cerita-cerita Dibikin Semenarik ini Lewat visual Sampai kemudian Aku Naik Apa ya Kalau gak salah Aku beli Buku skenario Eliana Eliana Dari Miralasmana Di waktu itu Itu yang membuatku Oh Kayak gini yang mau bikin film Bikin Ceritanya Terus aku baca Kok kayak nulis juga ya Terus Dan mungkin Sebenarnya Kalau dibilang buku Sama film itu Duluan mana Untuk karyanya Emang duluan buku Karena bukunya Aku nulis aja Mulainya dari SD Karena aku tuh Introvert Parah kak Jadi aku Karena keadaanku ini Aku Mengasingkan diri Aku tidak bisa bergaul Aku tuh Tidak bisa berada Di tengah keramaian Yang itu Kalau enggak Aku akan kacau Kemudian Sampai kemudian Aku menemukan film Itu media yang Menurutku bisa Mencurahkan kegelisanku Akhirnya Seharusnya aku lulus Aku pengen lulus SMA itu Sekolah film Cuman gak Tidak ada cara Jadi sebenarnya Aku sudah jatuh cinta dulu Sama film Makanya kenapa Aku mau bikin film Cuman Seri berjadinya waktu Anak daerah tuh Dulu kan tidak Seperti sekarang Yang banyak kompetisi Banyak workshop Terbuka Gratis Bahkan gitu Dulu tuh gak ada kan kak Jadi aku susah untuk Mencari akses Untuk aku Berproses Dalam produksi film Dan satu-satunya Yang membukakan Itu Tahun 2009 Aku Dapat Eagle Award Waktu itu Bikin dokumenter Tapi Kan pesem Itu bukan di dokumenter Jadi kayak Yaudah itu kayak Jembatan Ketemu sama Orang film Tapi akhirnya Aku memutuskan Untuk bertapa lagi Bahwa Enggak ini Aku harus bikin fiksi Karena aku tidak bisa Bercerita lewat dokumenter Kalau tidak sesuai itu Karena ada Ada satu kejadian lah Ketika aku produksi Film dokumenter Membuatku sadar bahwa Dokumenter itu Berat Pengjawabnya Makanya aku Mikir Fiksi Fiksi memang jadi jalan Dan aku kejar Walaupun Susah juga kak Karena aku Juga prosesnya panjang Banget di Fiksi Aku Tidak tahu Aku tidak punya privilege Apapun gitu Sampai kemudian Mulailah ada Apa namanya Workshop-workshop Aku mulai dari situ Ada kayak Misalkan saudara-saudara Bikin kelas Film gitu Aku ikut aja Dari situ Kecintaanku itu Aku kan kayak Apa namanya Harus diuji gitu loh Apakah benar Kecintaanmu itu Hanya FOMO atau enggak gitu Ya kak taunya Takutnya nanti Cuman ikut-ikutan aja Ternyata Enggak emang Enggak tahu kenapa Seneng aja gitu Kayak yaudah ini memang Walaupun memang Perjuangan dan Pengorbanannya Lumayan banyak gitu Cuman maksudnya Ya Ya walaupun Dari 2009 baru Baru sekarang kan kak Masa kayak Dari 2009 yang aku bikin Berhenti bertahun-tahun 2016 Itu aku Ketemu sama Mas Ipung Yang bikin Aum Itu Yang membukakan Yang mengembalikan Apa semangatku di film kak Karena aku tadinya Sempet down Sampai kemudian 2020 Aku nekat bikin Gara-gara pandemi Sampai kemudian 2021 Ketemulah sama Apa namanya Teman-teman dari Inta dan teman-teman itu Gara-garanya Aku ikut workshop juga Di Jakarta Itu sih kak Jadi kak Jadi kak Gara-gara itu Cinta aku jadi film Itu kayak teruji Semoga aja Itu jalannya Walaupun berat Kok jadi kemana-mana lagi Jawabannya Maaf ya Panjang Gak apa-apa Tapi tuh Menurut aku jadi ini sih Jadi Bisa menginspirasi Teman-teman lain juga Yang mungkin Cinta terhadap film Tapi Itu tidak punya Kesempatan untuk Sekolah film Karena kan banyak juga ya Terus aku Seingat aku juga Sinias Sinias Internasional Juga banyak kok Yang Gak hanya di Indonesia ya Maksudnya di Skala Internasional Juga banyak yang Mereka ternyata Latar belakangnya juga Bukan film Tapi mereka Ya itu Ikut workshop Seperti kamu ya Ikut workshop Terus networking dari situ Kemudian Karena networking Berkenalan dengan banyak orang Jadinya Ya apa ya Mungkin membuka Kesempatan-kesempatan baru Mungkin ya Untuk kemudian Bercerita Dengan medium film ini Seperti itu ya Gini Benar-benar Sangat Jadi ya Teman-teman di luar sana Silahkan juga ya Mungkin mencoba ikut Workshop Atau mungkin Acara-acara Mungkin festival film juga sih ya Kan pasti ketemu Orang-orang yang suka film juga Dan mungkin kalau cocok Siapa tahu Ternyata filmmaker juga Atau mungkin Ingin coba bikin film Bisa Ini kali ya Gini ya Bisa Bisa Mencoba Berkarya bersama Kali Iya Oke Seluruh kemudian sekarang Untuk dua film pendekmu ini Apa yang kamu rencanakan Terhadapnya Apakah Apa Ini kan Sudah Beberapa kali Diputer di festival ya Gini ya Iya Nah Setelah ini Apakah Akan masih muter festival Ataukah Gimana Ceritanya Rencananya Kalau Ibu Rasari kan memang Sudah Masanya sudah Mau habis untuk Ikut festival ya Karena kan dua tahun Bacanya festival Makanya Sudah aku masukin Ke platform Sebuah platform Yang bisa ditonton Kapanpun gitu Aku pengennya sih Yang itu Lebih banyak Dan kalau ada Pemutaran ya Monggo-monggo aja Malah seneng Tolong kasih tahu Tolong Kalau mau diskusi Ayo gitu Kalau untuk Lebah memang Rencananya baru mau Tahun depan Karena memang Tahun ini tuh Kita tidak ada Tidak ada rencana Ikut festival Kecuali untuk Satu persen Film festival Menteri festival Screen gitu Terima kasih Terus kemarin juga Ada teman Dekat yang Mau muter juga Di Kinoforum kemarin kan Jadi kayak Sebenarnya Ini adalah Film Film yang Aku sama Mau rencana Mau Godok lagi Gitu loh Jadi ini Sebenarnya Ya beruntungnya Teman-teman Ini adalah Draft yang Sebelum kita Ubah nantinya Karena nantinya Tahun depan Itu baru Aku gak tau Apakah diterima Tapi sebenarnya Kita pengen Denung lebah ini Berdengung Dimana-manalah Pengennya Kayak gitu Walaupun kita Tidak mau berharap Karena kita tahu Bahwa Pasti punya Kirikas Punya Apa namanya Punya Identity Identity Yang memang Mereka tuh Penginin kayak apa Jadi tidak Tidak bisa dipastikan Nantinya Dung lebah Diterima atau enggak Tapi setidaknya Kami mencoba untuk Mendengungkan Dimana-manalah Walaupun Apapun hasilnya Semoga aja Diterima Dan semoga Ketemu sama penontonnya Dan rencananya Untuk dung lebah Tidak akan Diputer Secara Tidak akan Berakhir Di sebuah platform Untuk selamanya Jadi Dung lebah tuh akan Exclusive Kalau mau muter Menghubungi kami Kami akan dengan senang hati Membuat pemutaran Kemudian diskusi Itu pengennya kayak gitu sih Karena memang Dung lebah ini tipikal film yang Ayo kita ngobrolin film ini Gitu loh Pengennya kayak gitu sih Nah itu berarti Kalau ingin memutar Membuat pemutaran Dung lebah Bisa hubungi Gini di Ini ya Di Akun IG Gini ya Dan mungkin Ingin Memberikan Kesan Kesannya menonton Mungkin kalau teman-teman Sudah nonton Dung lebah Di 100% Homemade Di 100% Manusia Silahkan Sambangi Filmmakernya Di Akun IG Gitu ya Gini ya Oke sekarang proyek Sekarang apa nih Sekarang-sekarang ini What is your next proyek Lagi ikutan Lab Lab Indonesia Film Itu yang Semoga Dilancarkan sampai Desember nanti ya Kak ya Karen Amin Amin Kenceng aminnya kok Gini Amin Fokusnya kesitu dulu sih Karena memang Agak pusing mendekati Hasil Apa Masuk ke skenario itu Mulai pusing gitu Jadi Kayak pusing yang menyenangkan Tapi ya Jadi tapi gak apa-apa sih Jadi setelah itu baru Kita akan Ke lainnya lagi lah Pokoknya Intinya Kami akan fokus ke Bulan Merah Dulu Di Apa namanya Di next project Oke Sip Terima kasih Gini Atas Cerita-ceritanya Dan Inspirasinya sih Karena ya itu tadi Dirimu Ya mungkin tadi ya Apa Mungkin karena Aku gak tau Apakah memang Keresahan-keresahanmu Karena tadi merasa Sebagai Seseorang yang dari kecil Merasa Seseorang yang berbeda Dengan yang lain Sehingga Kamu jadi juga ingin Bercerita Tentang itu juga Tapi menurutku itu Baik sih Karena kan Itu juga Membuat Orang-orang lain Yang mungkin Merasakan hal sama Bisa Apa ya Kayak merasa Eh aku ada temannya loh Ada orang lain juga Merasa seperti itu Jadi Aku gak kerasa sendiri Jadi Mungkin dari ku Terima kasih sih Gini Karena kamu Membuat film-film Seperti itu Gitu Dan juga Yang tadi itu juga Bahwa Kemudian kamu Yang bukan Berlektar belakang film Apa ya Ya nekat aja gitu ya Ngikutin workshop-workshop Yang ada Dan Ya hajar aja kali ya Bikin aja gitu So Terima kasih Sudah Melakukan hal-hal itu Dan akhirnya juga Sehingga Pada akhirnya Berkontribusi juga Pada perfilman Indonesia Pada akhirnya Jadi semangat Semangat Mungkin kamu Betulnya itu hal kecil ya Tapi Ya mungkin Itu juga Kan hal-hal yang kecil Kan akhirnya bisa Menjadi sotak besar kan ya Pasti Karena aku Biasanya Biasanya memang Dari hal-hal kecil Karena aku Tipikal yang tidak bisa Berpikir besar Tanpa Ada proses dulu gitu Karena takutnya nanti Kalau Melakukan hal yang Tidak tahu Apa yang harus dilakukan Misalnya Tidak dekat dengan kita Takutnya malah Tidak personal ya Ada kebetulan aja Beberapa karya Memang Cukup personal Mungkin memang Tipikannya kayak gitu sih Walaupun memang Pada akhirnya akan dicap Wah ini Tipik soalnya Ini anak nih Bikinnya cuma bisa Yang personal aja nih Ya gak apa-apa Karena memang Prosesnya saat ini Baru sampai gitu sih kak Ya gak apa-apa Karena kita semua Mulai dari sesuatu dulu kan Ya Nah mungkin ini kali ya Apa Kalau Ginn Apa ya Mungkin Adakah yang ingin Ginn sampaikan Kepada teman-teman Di luar sana Yang mungkin Yang mungkin Apa ya Tidak tinggal di kota Keluar besar Tapi ingin membuat film Apa mungkin Tips-tipsnya Apa ya Tergantung tujuannya sih kak Maksudnya kan Karena Anak-anak yang dari Kota kecil Yang daerah itu Bisa aja kok Masuk ke industri Asalkan memang Harus berangkat Ke kota besar Bergabung industri Itu bisa saja Tergantung keputusannya Kebetulan Keputusanku adalah Aku harus tetap di kota kecil ini Ada yang harus aku jaga Jadi Aku tidak bisa kemana-mana Aku bisanya cuma Suara wiri Jadi Sesuaikan dengan Kemampuan aja sih Kalau kata ibu Itu kayak Ureb iku Sakmadjo Ureb itu Hidup itu Sesukupnya aja Yang Kamu cukup bisa melakukan apa Lakukan itu dulu Jangan Jangan melakukan hal-hal Yang Tidak bisa kamu lakukan Yang kamu yakin Yang bisa lakukan Tidak bisa dikampuanmu lah Jadi Sesuaikan aja Yang bisa kamu lakukan Kalau di kota kecil Kamu aksesnya susah Tapi pengen bikin film Bisa kok Tidak harus Karena kan Sekarang alat-alat Dijakkan Workshop bisa online Apa namanya Tutorial juga bisa Dimana saja Kalau mau ngomong Soal teknis film Juga bisa dicari Di Apa namanya Search engine Kamu bisa nyari Cuman Yang tidak bisa kamu cari Adalah sebenarnya Koneksi Dan perspektif Karena caranya Untuk mencari koneksi Dan perspektif Adalah Dengan keluar sebentar Tidak harus keluar sebentar Kamu ketemu Sama orang-orang Yang lebih proper Kamu ketemu Sama orang-orang Yang lebih expert Itu yang Baru ku Justru yang Memang Tidak harus Kamu dari kota kecil Kemudian Tidak bertahan di situ Tapi Ada kalanya Kamu harus keluar Untuk mencari Mencari Untuk menemukan dirimu Walaupun itu harus kembali Aku ngomong apa sih Benda kemana-mana lagi Ini kayak gitulah Apa-apa Gin Itu Ini sangat Gin Tapi Itu Teman-teman Mungkin juga Teman-teman Seperti Gin Tadi Bisa mencoba Cari-cari Workshop Yang ada Kan di Indonesia Kayaknya juga Sekarang udah mulai Agak banyak ya Workshop-workup ini Festival-festival Juga banyak Ngadain Mungkin juga Ada instansi-instansi Juga yang ngadain Jadi silahkan Coba cari-cari aja Jangan putus asa juga Betul Dan networking Si tadi penting ya Kayak mungkin Harus main-main Ke festival film Yang ada di Indonesia Di Indonesia Banyak banget Festival filmnya Sebetulnya Dan setauku Kayak tiap daerah Itu ada Hampir tiap daerah Itu ada sekarang Dari Aceh Sampai Papua Itu ada Iya bener Walaupun kecil-kecil ya Tapi kan itu Sudah mulai Membangun komunitas Ekosistem Untuk Filmmaker-filmmaker baru Jadi Silahkan teman-teman cari Yang deket Apa Tempat tinggal teman-teman Dimana gitu Kalian ya Yap Bener Oke Sip Oke Ini udah cukup lama Kita ngobrol Terima kasih banget Mungkin udah Meluangkan waktu Untuk kami Baru Baru Berapa Pertanyaan Kayak kurang Kurang Oh Jangan sedih Teman-teman Kalau kurang Ngobrol dengan Gin Kita akan Anggap Gin lagi Nanti di Twitter Space Bukan Twitter Space Maaf Di X Jadi Apa Itu akan dilakukan Besok malam ya Gin ya Semoga Kita dilancarkan Ya Semoga dilancarkan Betul Oke Sip Terima kasih banget Gin Udah bersama kami Sore ini Dan Teman-teman silahkan Cek filmnya Gin Di 100% Homemade Itu Kumpulan Kompilasi film Pendek Indonesia Jadi Apa namanya Teman-teman bisa Melihat Film-film Pendek Indonesia Lainnya juga Dan Ya Mari mampir Ke 100% Manusia Film Festival Hari ini Ada pengukuran Di Erasmus House Saya disini Hari ini Kemudian Ada juga Di Ivi Di Kulta House Di Instituto Italiano Di Kultura juga Ada juga Tadi Workshop Di IKJ Dan hari ini Ada pengukuran Juga di SIA Dan di Jogja Juga ada pengukuran Di Lip Jogja Dan di Bekasi Satu lagi Untuk hari ini Oke Terima kasih banyak Gin Kita berjumpa lagi Di To the Space Mohon maaf ya Kalau kemana-mana Jawabannya Gak dong Kan itu tadi Sangat gin kok Ini Jawabannya Gin itu Asik kok Dengar Jogja Kompro Teman-teman Apalagi Kalau Mungkin Berdua Kayak gini Tiba-tiba Kita bisa Ngomongin Dalam aja Magin Jadi Kalau teman-teman Ingin ngobrol Magin Silahkan ke Instagram Akun Instagramnya Oke Terima kasih banyak Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa Di Festival 100% manusia Gin juga Mampir dong Ke Jogja Insya Allah ya Aku usahakan Oke Terima kasih Teman-teman Sehat-sehat semua Sampai jumpa kembali Bye Bye Sampai jumpa kembali